Oke Rai, kali ini aku bakal nyobain kombo Nguawur di TH9, yaitu Lava Minion ya Nih kamu liat, lavanya ada 4 dan juga menggunakan Skeleton Spell Ya lu semuanya, kembali lagi di channel Chief Raizu Di video kali ini, gue bakalan membahas kombo TH9 Nguawur, yaitu Mas Lava Hon Tapi ya nggak semuanya lava sih Nah, jadi intinya gini ngap Kamu harus membawa pasukan kayak memotongan, kemudian ada widget dan ada minionnya ya Nah, disini gue bakalan nyoba yang versi lavanya 5 dulu ya Abis nanti gue bakalan coba yang versi lavanya 4 Nah, jadi pada intinya pasukan yang kayak gitu Untuk ability-nya kamu bisa cek kayak gini ya Turatnya juga kayak gini Dan, kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa pakai aja yang kayak gini ya Untuk versi standarnya Nah, seperti ini Oke Rek, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ambil contoh di war ya Nah, ini gue bakalan cari base dulu yang cocok ya Ini ada base TH9 Ini rekomendasi targetnya, kita lihat Waduh, hai Base macam apa ini Kita lihat lagi Aduh Kok base-nya boso atau nggak, nggak keren lah Nah, ini Loh, kok kayak kena lah, ini kayak base gue Ya udah lah, base ini aja lah ya, nggak apa-apa ya Ya, mau gimana lagi guys, nggak ada base yang menarik lagi Dan base ini Alah, base-nya template semua guys Oke, udah base ini aja, nggak apa-apa Intinya gue bakalan bagi base-nya menjadi 4 bagian seperti ini Kemudian gue bakalan ngambil area sini Menggunakan sui hero Habis itu, untuk pasukan lava-nya Ini nanti kita lihat dulu nih Dari air defense-nya Nah, kan disini ada 4 air defense ya Yang di bagian sini nanti Itu dihancurkan sama sui hero kita Dan untuk lavanya itu kita lihat Mau dari sini atau dari sini Itu tergantung kondisinya Jadi itu pada intinya ya Tinggal kayak gini aja nih lavanya ya Kemungkinan kayak gini jalurnya Oke re, langsung aja Nggak usah lama-lama ini ya Kalau kamu pengen bermain kayak gini Kamu harus melakukan sui hero dulu Kenapa? Nggak tahu Ini penting Karena kalau misalnya disini kan ada ratu nih Ini kalau misalnya ratunya nggak kamu Hajar duluan Ya nggak sampai kamu tuntaskan Nanti lava kamu jadi samsa guys ya Pokoknya ditinju terus sama si ratunya Alias ditembakin guys Nah, supaya tidak terjadi seperti itu Jadinya ya kamu harus turunkan sui hero dulu Misalnya kayak gini Nah, disini kita taruh hero ratunya Hero rajanya disana Nah, ini hero ratunya levelnya rendah cuy Yaudah dong langsung turun Nah, kalau udah kayak gini Nah, terus ngapain ya Nggak tahu Tanya yang mau tanya saya Oh ya, kasih jam spell ya Nah, seperti ini Kalau sudah Langsung kan ini cicinya kurat Aduh Cicinya naga biru re Oke, langsung kamu kasih Rage dan ability rajanya Oh, bolanya langsung ke bagian sana Ini nanti kita bakalan Aktifkan ability ratunya Seperti ini cuy Langsung ting Oke, langsung terbelah menjadi dua Benuanya Wow Langsung jadi dua Nah, kalau udah Tinggal taruh aja Seperti bagian sini Dan bagian sini Lah, teslanya baru muncul Lagi tadi Gue tungguin deh Bagian sini Lah RDP-nya hancur semua Nah, kalau udah kayak gini Berarti tinggal taruh lapar di bagian sana Taruh minionnya Dan ini ada tiga Kamu tinggal taruh aja di bagian sini Dua Sama di sini satu Nah, karena disana itu ada Xbow Ini kita kasih minion Dan ini bar spellnya Taruh di bagian atas aja ya Karena lavanya sendirian Jadi yaudah sih Gini aja mas bro Langsung rata Oke, kita lanjutkan serangan berikutnya Disini gue bakalan Guna pasukan yang sama Dan gue bakalan nekat ya Atau nguawur Ngeratain base T-10 Ya, walaupun prematur ya Oke lah Kita coba guys Nah, pada intinya Gue bakalan bagi base-nya Menjadi empat bagian Seperti ini Dan untuk bagian sini Gue bakalan ambil Menggunakan Suhero Nah, kalau sudah kan ati cc-nya di bagian sana Nuh, ini kita bakalan pancing ke bawah Habis itu Yaudah, langsung aja kita gas Nah, jadi pertama gue bakalan Apa ya Ini kayaknya gue bakalan taruh Minion-minion dulu Di bagian sini Archernya Minion Pokoknya kita nyicil-nyicil coy Bagian sini Kemudian Nah, sini Untuk lavanya nanti ya Gue gak tau jalannya kayak mana Yang penting kita harus Berhasil dulu Untuk menggunakan suhirunya Ini turun aja Kemudian disini ada Cenon Kita kasih itu Kasih Archer ya Kemudian ratunya Aduh Rajanya kok malah kebawah sih Lah, rajanya kebawah re Ini Wah, gue lupa Oke, balik lagi nih Oke, nice Untung aja Rajanya gak kesana ya Untung aja deh Asli Ini ada skeleton Ganggu kasih ini Memang widget Oke Nah, di bagian sini Kita tinggal nunggu dulu ya Kita siap-siap menggunakan Jump spell Oh, elektrisana Kayaknya gak kejangkau ya Oke, aman Berarti ini Gue bakalan taruh sini Kemudian taruh baby dragon Di bagian kanan Ini langsung diragih Dan ability Oh, bentar Ability-nya nanti aja Kayaknya Nah, ini kok rajanya Malah kesini toh Alhamdulillah aja Ya, atau gitu Jadi di ability-nya Di bagian awal Yaudah lah Gak apa-apa Ini kita taruh poison Di naga birunya Dan ratunya Gue ability Di bagian sini Nah, udah ya Menjadi dua Ayolah tuh Dapetin cing-cing-ing Kok malah ke TH Ini dapetin dulu Nah, kita reset dulu Oke, hancur Ya, nice Setelah itu Gue langsung turunkan aja Yang namanya Pasukan Lava Hoi-nya Empat di bagian sana Ya, ini gue agak Nguawur ya Sesuai dengan judulnya Ya, ini kombo paling nguawur Jadi jangan ditiru guys Kalau sudah Gue bakalan taruh Batspel di bagian X-Bow Karena X-Bow-nya tuh darat Ini gue reset lagi Dan ini Wah, disini ada widget Kita bakalan taruh dulu Dan disini Wah, ini gue bingung Mau taruh mana Ini kita pecahin satu Lavanya Oke Aduh, kok malah Kena ini toh Balon Malah kena balon merah guys Jadinya si lava Dan Batspel-nya hilang dong Ayolah Ini dapetin ini Sininya Lavanya biar pecah Kemudian di bagian atas Ini kayaknya Butuh bantuan guys Jadi gue bakalan taruh Minion 2 di bagian Assetower ya Karena disana sudah diganggu Nah Kalau udah kayak gini Wah, ini apakah limit? Wah, ini kalau limit Bahaya ini Soalnya lavanya Nggak pecah semua ya Minimal sih pecahnya itu Menyisahkan Dua lava yang utuh gitu Nah, tau satu lah Ini kalau misalnya Nggak pecah semua ya Minion kita tuh kurang Oh, berarti kayaknya Gue ada kesalahan nih Berarti Kita nanti Gue bakalan coba ya Gue bakalan coba Maka formasi yang Lavanya 4 Jadi minionnya Bakalan banyak Sebenernya sih ini lava tuh Kebanyakan ya Untuk T9 ya 5 tuh terlalu banyak guys Jadi minimal 4 Dan di belakangnya Minion Oke, oke Nantilah kita coba lagi Dan untungnya Ini nggak limit Oke, kita lanjut Oke, kita lanjut ke serangan selanjutnya Gue bakal ngambil base kayak gini Nah, ini Lavanya gue bakalan ganti Menjadi 4 Dan minionnya banyak ya Karena kalau minionnya tuh Nggak banyak Nanti lavanya tuh ya Nggak ada di matchnya gitu loh ya Jadi kita bakalan ganti aja guys Oke, langsung aja Nggak bisa coret-coret Pasti kalian tau lah ya Ini bentuk base-nya kayak gini Gue mulai dari mana Pasti kalian tau lah Nah, jadi pada intinya Kita langsung aja lakuin Sue Hero Ya, kayak biasanya Ini gue bakalan potong dulu Menggunakan Baby Dragon Kemudian gue bakalan turun Hero Raja ya Kayaknya Hero Raja Atau nantilah Ntar-ntar Ini gue taruh minion dulu Kemudian Hero Raja Noob Kemudian taruh golem ice-nya ya Nah, untuk CC sebenernya Nggak harus golem ice ya Kamu pake golem biasa aja Nggak apa-apa Kayak penting dia tuh pasukan Yang tameng ya guys ya Bentuknya tameng Nah, kalau sudah seperti ini Kamu tinggal taruh WB di bagian sana Waduh, mau micu tesla Dan kawan-kawan Kawan-kawan tapi nggak masalah Ini kita kasih wizard Dan ini kita bakalan Taruh Bentar lah Taruh lagi WB-nya Kemudian gue bakalan Taruh Red spell atau jam spell ya Oh, kayaknya jam spell dulu ya Jam spell-nya di bagian sini Nah Kalau sudah seperti ini Tinggal kasih Rage Dan Rajanya di ability saja Di bagian sini Sama poison-nya Jangan lupa Nah, ini kan ada elektron nih Nanti kita bakalan ability ya Tuh, bagian sana di ability dulu Nanti kan dia mecah jadi Dua nih Otomatis bakalan dapet Dan ini tinggal dipeter aja guys Nah, seperti ini Dan air defense-nya udah dapet semua nih Nah, terus selanjutnya adalah Kamu tinggal turunkan lava Dan di belakangnya Kamu kasih minion guys Nah, jadikan disini Minion kamu itu punya waktu gitu Untuk bersih-bersih sebelum dia mencapai Bagian pertahanan Disini gue bakalan taruh WB spell ya Dan juga beberapa minion Dan yaudah Ini pasti bakalan rata ya Kenapa? Karena untuk si lavanya tuh Tebel banget Dan juga dia nggak kehalang Sama sih yang namanya air defense Tapi lebih bagus lagi Kalau misalnya lavanya tuh pecah ya Ya, pecahnya tuh Antara dua gitu lah ya Atau Pokoknya sisain satu lava Yang masih utuh gitu Itu udah Bagus banget malahan Soalnya kan kalau nggak pecah ya Pasukan bersih-bersihnya kurang Makanya disini gue menggunakan Yang namanya Pasukan minion kecil Oke, kita lanjut ke serangan terakhir Kali ini gue bakalan nyobain Yang agak lain lagi Jadi gue bakalan raten base ini Menggunakan spell skeleton ya Untuk ability-nya masih sama kayak tadi Dan GC-nya juga masih sama Oke, langsung aja coy Jadi caranya adalah Gue bakalan bermain sui hero Kayak biasanya Kayak tadi Setelah itu gue bakalan Torak wizard di bagian bawah ya Karena disana tebel banget coy Untuk pertahanan di bagian luarnya Maksudnya Untuk resource-nya Nah, ini gue bakalan taruh golem hash Kemudian Taruh WB ya WB2 Hero raja Dan hero ratunya Nanti bakalan gue taruh Di bagian sini Nah, di bagian sini Nah, CC-nya udah keluar Kita bakalan kasih namanya poison spell Kemudian Gue bakalan taruh raid spell ya Di bagian sini Pokoknya di bagian tertengah Ini kita kasih Memanglija dan Archer dulu Nah, asyik rage Kemudian gue bakalan taruh Jump spell dan ability Oke, nice ya Mendapat ke bagian sana Dan ini tinggal di ability aja ratunya Oke, nice Mendapat ke bagian sana Nah, dan Langkah selanjutnya adalah Kita tinggal bermain aja Yang namanya lava Tapi lihat dulu nih ratunya Apakah dia struggle atau Kesusahan Oke, ratunya Ya, gak apa-apa sih mati ya Karena dibawa ada cloningannya Nah, ini kita bakalan taruh lava 2 Dan minion Setelah itu Gue bakalan turun bad spell Di bagian bawah Karena di situ itu Gak ada pertahanan Yang mengancam bad spellnya Dan ini Gue bakalan taruh Sini aja ya Lavanya Kemudian disusul dengan minion Dan ini skeleton spellnya Gue bakalan taruh di wizard ya Nah, karena kita gak punya bad spell Di TH9 Dan cuma bisa bawa 1 Itu pun dari CC Jadi, opsi penggantinya adalah Si skeleton spell ini Tapi ya Agak susah juga sih Untuk ngendaliin si skeleton spell ini Soalnya musuh utama dia tuh Ada banyak guys Ada si mortar Dan juga ada Si wizard tower Nah, ini kita bakalan taruh sini aja Dan yaudah Nah, ini nih Baru lumayan oke ya Ratanya ya Jadi pasukan bersih-bersihnya banyak Dan lavanya tuh Sebagai tambah Ini sih Pasti rata Jadi malah lebih cantik Ratanya Daripada yang sebelumnya Oke, gak Mungkin gitu aja Untuk kombo Nguang war TH9 kali ini Semoga bermanfaat Dan Ya, jangan coba di war ya Kalau kalian gak bisa Makanya dengan bener Yaudah Siap-siap aja tuh Dikendang dari kalian Oke, gitu aja Kita jumpa lagi Di video selanjutnya Cui